Tumpukan plastik, botol kemasan, dan jenis sampah lainnya ini yang tampak pada saluran drainase di lingkungan pemukiman padat penduduk Kompleks Pasar Yoteva, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya peran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan terlebih khusus di area saluran air atau drainase maupun selokang. Menurut salah seorang warga di Kompleks Yoteva, Sugi, petugas kebersihan kota Jayapura tidak pernah melakukan pembersihan sampah dari dalam selokan. Mereka hanya membersihkan area tersebut seperti membabat rumput serta mengangkat sampah rumah tangga menggunakan motor dan dibawa ke tempat penampungan sementara. Ia juga mengakui warga setempat belum pernah bergotong royong membersihkan sampah dari dalam selokan, namun beberapa kali kerja bakti hanya membersihkan rumput di sisi ruas jalan pemukiman penduduk. Kesibukan warga berjualan di Pasar Yoteva menjadi penyebab kerja bakti tersebut hingga kini tidak lagi dilaksanakan oleh Ketua RT bersama warga setempat. Pada waktu kali ini masih jarang dimasukkan dibersihkan, tapi mereka itu ada dari bahasa dari Pak RT bahwa kita kerja bakti, membersihkan rumput-rumput yang dipikir kali. Ia juga berharap pemerintah setempat dapat memperhatikan kondisi lingkungan warga belakang Pasar Yoteva. Sementara permasalahan sampah tidak seharusnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah semata, namun peran aktif masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sangat penting dalam mencegah terjadinya banjir. Dari Kota Jayapura, Papua, Rewina Masosendifu, JayaTV, mengabarkan.